Direktura Jenderal Perubahan Udara hari ini mengadakan sosialisasi peraturan perundangan bidang penanganan penumpang berikut terkhusus di Bandar Udara. Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua Komisi Nasional Disabilitas, dihadiri juga oleh Penyelenggara Bandar Udara dan juga para asosiasi penyandang disabilitas. Tujuan dari diadakan sosialisasi hari ini adalah untuk memberikan pemahaman yang sama terkait dengan penyandang disabilitas, serta memberikan standar pelayanan penumpang berikutan khusus di Bandar Udara. Anggapan dari para peserta positif karena sudah ada perkembangan atau perubahan-perubahan yang lebih bagus terkait dengan fasilitas yang disediakan oleh pengelolaan bandara maupun airlines. Namun pendemikian ada dua hal yang menjadi catatan yang perlu ditindaklanjutkan terus, pertama terkait dengan awareness dan yang kedua terkait perspektif kru terhadap teman-teman disabilitas. Ini mesti harus terus ditingkatkan dengan training, dengan kapasiti building yang mungkin disertakan teman-teman disabilitas.